Pemirsa guna membantu mempercepat program yang dicanangkan pemerintah untuk mengetaskan pandemi COVID-19 berbagai elemen terus mengejot pelaksanaan vaksinasi masal di masyarakat. Seperti halnya vaksin Merdeka yang digelar oleh TNI Polri dengan mengajak siswa-siswi, salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK di Dayu Kolod, Kabupaten Bandung, untuk mengikuti vaksin. Agar pengajaran tetap muka di sekolah tersebut bisa digelar, selain para siswa-siswi, orang tua siswa dan para alumni antusias mengikuti vaksin ini. Bekerjasama dengan TNI Polri dan tenaga kesehatan dari Puskesmas Cangkuang Kulon Dayu Kolod, salah satu sekolah menengah kejuruan siapkan sebanyak 600 dosis vaksin bagi para siswa dan masyarakat umum, khususnya orang tua siswa. Pelaksanaan vaksinasi yang digelar di SMK tersebut bertujuan untuk membentuk herd immunity kepada siswa, orang tua siswa dan para alumni, agar penyebaran COVID-19 bisa menurun khususnya di wilayah Dayu Kolod. Penyebaran COVID-19 yang begitu masif dan luar biasa cepat, tanpa bisa diprediksi menempel di mana dan kepada siapa saja, sehingga pihaknya merasa orang tua siswa pun perlu melakukan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi di sekolah tersebut selain untuk mendukung program pemerintah, pihaknya sebagai lembaga pendidikan ingin nyaman dalam kegiatan belajar-mengajar. Insya Allah pada hari ini ada beberapa dosis yang diberikan kepada peserta didik kita, siswa kita ada 520. Karena memang data ini sebelumnya ada siswa kita yang sudah vaksin di lingkungannya masing-masing. Jadi ini hanya sisanya saja, 520 untuk siswa. Untuk perempuan itu ada 276, kemudian untuk laki-lakinya ada 244 dosis. Nah sisanya kita juga membuka untuk umum, jadi ada dosis untuk umum yang kita berikan bagi orang tua siswa, kemudian para alumni juga kita undang karena memang itu sangat dibutuhkan di masyarakat apalagi yang bekerja. Untuk pelaksanaan PTM pihaknya sudah melaksanakan secara bertahap sejak tanggal 6 September 2021, diawali di minggu pertama dengan simulasi bergiliran dari kelas 10, 11 hingga 12. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV